Sasak anu panjang na 22 meter anu na pungkun dua kecamatan jeng desa di kabupaten Cianjora ke bawah pali dina walungan Ciroyum nalika keranda pancaah deng-deng baru karena akses jalan anu ngaliwatan etasasak kateg tepisa di liwatan Tahu kawas gil kayaan Sasak Cibandeng sepanjang 22 meter satu tas katarajang cai walungan Ciroyum di desa karya bakti kecamatan Cidaun Cianjur cai walungan Ciroyum limpah satu tas hujan gede nukaran dapat malam kemis tepika isuk-isuk na etasasak te mengurupa akses utama warga nunepungkun dua kecamatan jeng desa nyata desa karya bakti kecamatan Cidaun jeng desa padaluyu kecamatan Naringgul malam kejadian hujan yang sangat deras sampai jam 3 subuh dan ada kejadian sampai Sasak Amruk ada suara gemuruh yang sangat besar dan tiba-tiba warga keluar melihat situasi ternyata ada jembatan yang robo Dianti ngembalukarkan Sasak Burak Rakan etal lilimpasan cai walungan Ciroyum T ngembalukarkan bantalan Sasak Walungan Regrog turutan narajang tembok imah warga di sisian walungan malukarna akses Sasaki wari kateg tebisara di liwatan ke kendaraan bikin seheraan jalan di liwatan dipindahkan ke jalur alternatif anu meakin waktu tepika dua jam Sabtu dari BPBD dan dina terkait pun dan rekan-rekan daripada yang antusat terhadap desa karya bakti akan turun langsung ke lokasi pencana tersebut dan akan segera membuat jembatan sementara yang melalui yang bisa dimanfaatkan daripada sumber-sumber ataupun besi tersebut Cik warga etek kejadian T mengerupa kejadian anu munggaran Saprak satun katompenaken tur etate anu pangparnana Warga meharap ke pemerintah bisa segancang na ngomean etas Sasak lantaran hijijina akses utama anu pangdeket na muru ke kecamatan Cidaun Kitu Dei Cikadu Heri Setiawan, Bandung TV